Tua dari si Sultan Aceh ketiga ini, yaitu Sultan Aleydin Riyad Shah, yang makamnya dari bahan logam perunggu. Kemudian disini ada kelanjutan, Sultan Ali Mugayad Shah. Kemudian Sultan Ali Mugayad Shah disini dijelaskan sebagai putra dari raja, tidak menggunakan gelar sultan tetapi disini ditulis raja. Dan akhirnya, masa puncak kegemilangan batunisan Aceh terdapat di pusat peradaban Aceh selama ratusan tahun hingga saat ini, yakni Banda Aceh, yang kala itu disebut Kuta Raja sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa kejayaan Aceh dengan pergantian dinasti, maka masa perkembangan batunisan mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik secara bentuk maupun ukuran. Aceh Darussalam ini pada masa lampau merupakan sebuah kesatuan dari kawasan atau komplek Kesultanan Aceh. Oleh karenanya, tidak heran, di beberapa titik wilayah ini terdapat makam sultan dan kerabat kerajaan, seperti di kompleks makam kandang 12. Pada makam ini awalnya ada 12 makam, penguasa Aceh dan kerabatnya, yang salah satunya adalah makam dari pendiri Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Ali Muhayyad Shah. Batunisan di masa Kesultanan Aceh Darussalam memiliki perbedaan yang sangat kentara, terutama dari sisi ukuran. Beberapa di antaranya menggunakan nisan berbentuk batu badan yang merupakan satu kesatuan utuh batuan. Bentuk ukuran batu nisan Aceh yang demikian itu tak ditemukan pada nisan-nisan era kerajaan Samudera Pasai dan Lamuri. Ukurannya yang tak lazim tersebut menunjukkan kebesaran dari Kesultanan Aceh di zamannya. Batu nisan di era atau di periode Kesultanan Aceh ini yaitu ukurannya yang besar-besar. Kita melihat di kandang 12 itu ada satu elemen makam yang kita kenal sebagai batu jirat atau istilah dari masyarakat Aceh dikenal sebagai batu jirat, batu badan. Ini menggunakan satu batu besar atau batu masif monolid yang memang tidak ditemukan di era Samudera Pasai atau di era Lamuri Islam juga. Tetapi memang ini menggambarkan sebuah simbol kebesaran Kesultanan Aceh di zamannya. Namun jenis batu nisan seperti itu bukan satu-satunya. Ada banyak varian batu nisan di masa Kesultanan Aceh Darussalam yang terbuat dari perumbu dan dilapisi emas. Dari catatan yang ada disebutkan jika Sultan Aceh Iskandar Muda pernah mengirim surat kepada Raja Inggris King James I bahwa ia telah membuat satu persiapan untuk kuburnya dengan batu nisan yang terbuat dari emas. Berdasarkan hasil penelitian arkeologis saat dilakukannya ekskavasi di sebuah kandang di taman sari gunungan yang di sekitarnya terdapat sebaran nisan dan di situ ditemukan sebuah lempengan emas. Mungkin 70-an akhir atau 80-an awal, arkeolog dari Jakarta mencoba untuk melakukan penggalian di kandang di gunungan. Jadi di taman sari di gunungan itu di belakangnya ada kandang yang dulu memang di situ masih pada saat pemugaran tahun 1976 itu masih ada nisan-nisan di situ. Nisan-nisan kecil tapi pada saat pemugaran. Dan setelah selesai pemugaran, dilakukanlah penggalian. Pada saat penggalian itu memasuki tahap dia sudah mulai agak alam, dia rupanya di sebuah titik itu dia menemukan ada lempengan emas. Selain menjadi salah satu pusat peradaban masa kerajaan Acah Darussalam, merujuk nama lokasinya Gampung Pandi merupakan tempat berkembunnya perajin batu yang memiliki keahlian khusus dalam membuat nisan. Memang tak mudah untuk merekonstruksi kembali pembuatan batu nisan, akan tetapi melihat seni pahatnya diperkirakan melalui sebuah proses yang panjang, termasuk pemilihan bahan bakunya sendiri sebelum dipahat. Membaca tulisan yang terpahat di batu nisan, tak cukup satu dua hari untuk dapat diartikan. Kecuali, itu memang tulisan ayat Al-Quran. Belum lagi sepenggal puisi sufi yang biasanya terpahat pada bagian kepala batu nisan. Kaligrafi yang terpahat di batu nisan, mungkin dia tidak menginginkan supaya orang tidak bisa baca. Tapi memang ada gaya-gaya khat masing-masing. Seperti yang di kandang 12 itu, itu kebanyakan dalam gaya khat, Tulus Jali. Itu pertama, waktu membaca memang agak susah. Jadi kita tidak bisa sehari dua begitu lihat langsung kebaca, kecuali memang itu tulisan ayat. Kemudian ada lagi sepenggal puisi sufi yang di atas puncak nisan bagian kepalanya, Itu memang tidak ada saya temukan di tempat lainnya. Satu-satunya di makam Sultan Ali Al-Aidin Raya Syah Al-Fahar itu yang berbunyi adalah, Kalau saya maknai dengan bahasa Indonesia, Kematian adalah jembatan untuk menemui kekasih. Kekasih yang abadi adalah Allah. Bayangkan. Jadi seolah-olah kematian itu sesuatu yang dirindukan, dia tidak takut mati. Karena apa? Dengan kematian ini kita berjumpa dengan sang kekasih. Kekasih yang abadi. Siapa? Allah sebagai penciptaan. Penelitian selama 20 tahun terakhir, Yang banyak melibatkan peneliti dalam maupun luar negeri, Berusaha mengungkap epigrafi, Untuk menguai histori negara-negara Islam awal di Sumatera Utara. Para peneliti berpandangan, Memang Batu Nisan Samudera Pasai dan Lamuri, Memiliki gaya tersendiri, Dan Kesultanan Aceh Darussalam yang muncul kemudian, Memadukannya sehingga memiliki ciri khas, Yang menandakan babak berbeda. Batu Nisan memang sebuah penanda kuburan, Namun ketika Nisan dibuat, Terkandung pesan di dalamnya yang mengisaratkan, Jika dunia ini tak abadi, Ada kehidupan lain setelahnya. Di Aceh, Peninggalan Batu Nisan berbaur menjadi sebuah kebudayaan Islam. Leluhur orang Aceh, Sebagai salah satu bangsa Islam dunia, Telah berdiri dalam deretan sejajar, Bangsa-bangsa lainnya yang berakar, Dalam budaya secara nyata. Batu Nisan telah menjadi warisan budaya Islam, Tak hanya di Aceh dan Indonesia, Tapi di Asia Tenggara, Yang perlu diperkenalkan, Dan dilestarikan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.